Selamat pagi Selamat pagi Sayang Udah tidur ya pagi ini Gak diajak jalan-jalan dong Wow Ini cantik banget Mau kemana sih Ibu Lagi tidur ya What's good internet? Hari ini kita ngevlog lagi seperti biasa Sorry banget Raylo gak ada footage pagi ini Gue bangun telat dan gue belum ngedit video Jadi gue mesti ngedit vlog yang kemarin dulu Dan baru selesai Pas gue udah selesai ngedit vlognya Raylo udah tertidur dengan pulas So maybe there's gonna be a footage of him Later at night Tapi Raylo sih sekarang udah gak terlalu bangun malem-malem Kayak biasanya sih Jadi kemarin-kemarin gue ngevlog Raylo bangun jam 1 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi Sekarang gak terlalu, sekarang dia kalo kebangun tengah malem Cuma nyusu terus langsung tidur lagi Tadi pagi pun dia bangun itu Kita berdua gak ada yang tau Karena dia bangun, diem-diem aja gitu Gak ada teriak, gak ada rewel apa Dia udah langsung bangun dan main sendiri So that's kinda dangerous Karena tadi malem dia tidur sama kita satu ranjang Untung aja dia gak jatoh sih Walaupun sebenernya dia sekarang udah mulai bisa Turun dari kasur dengan sendiri Kakinya duluan Ya badannya baru nyusul So that's good Tapi hari ini ceritanya akan berkisah tentang bubu Vlogan ini bakal tentang bubu rinda Yang biasanya dia jadi pengusaha Hari ini dia jadi influencer Atau bahasa kerennya key opinion leader Asik Hari ini hari yang istimewa banget Karena for once kita dateng ke suatu acara itu gak telat Kita malah bukan on time lagi Kita jauh lebih awal So we have a lot of time Buat mampir dulu, what's good Dan ngopi dulu Ini kopi otot Isinya adalah Whey isolate True isolate Jadi ada proteinnya 22 gram Ini buat gua doang sih sebenernya Soalnya kalo misalnya dijual protein powdernya agak mahal Bisa 50 ribu nih satu cup Kamu minum apa bubu? As always As always Udah tiga hari berturut-turut Marie regal latte Tidak tiga hari berturut kali ya Udah Espresso dong ini Oh iya Marie regal espresso Iya biar melaikannya kan hari ini kita mau kerja jadi produktif Eh boleh dibocorin gak sih acaranya apa yang kamu mau dateng nih? Aku mau dateng ke acara community nya Samsung X Parent Talk Oh boleh dibocorin nih? Boleh Oh boleh ya? Oke Jadi sekarang tadi ada talk show Talk show itu yang ngisi sih Ringo sama istrinya Oh ada Sabay Dieter Iya Sama anaknya Itu favorit kamu kan? Itu mereka berdua itu couple yang menurut aku gokil banget Filosofi hidupnya nyantai Iya Filosofi hidupnya adalah nyantai tapi struggle Aku ngefans tuh sama Ringo Sabay sama anaknya Iya Nah nanti disana kita Ya pokoknya Aku mau foto bareng buku Iya Pokoknya aku mau foto bareng sama mereka berdua Oke oke Bisa gak? Ntar kita liat aja eventnya kayak gimana ya Gak apa-apa Gak apa-apa ya Ya udah Gak apa-apa nah ijiin, mas Aryo emang kita lebaran belum ketemu ya? belum, abis lebaran belum ketemu nih mas Aryo aduh, gimana mas kehidupan nih gue liat abis ada yang seger banget mukanya jalan-jalan dari Melbourne ya iya, lembaran, liburan, bikin gila-gila, kualitas udara membuat muka lu turun 2 tahunan gitu mas Aryo kemana aja di vlog ini gimana, gimana, gimana kemarin gue abis liat instastorynya mas Aryo ini mumpung kita lagi di rumah apa, dekor rumah ya berhubungan dengan interior dan dekor gue liat instastory lu yang studio lu, yang di rumah itu hal-hal yang tinggi, kelihatan tapi itu kecil, kamu harus datang dan lihat kecil banget, karena kita punya anak itu kenapa, kita gak punya kelihatan yang kita pernah punya tapi tujuannya adalah berusaha dedikasiin ruang dan waktu untuk kerja di rumah lebih produktif ujung-ujungnya sih masih struggling, karena waktu yang dibagi sama anak, sama kita itu susah, kamu tahu menurut mereka dari pekerjaan kita gua aja yang masih kecil, belum bisa ngapa-ngapain lagi ngedit, tiba-tiba ada tangan di diri belum lagi dia teriak-teriak nanti, suara masuk mas, gua boleh kasih liat fotonya dulu gak studio-nya, biar orang tau gua ngomongin apa nih nah ini fotonya, lu main aja ke rumah nah itu, gua main nih ya orang ketanggaan juga udah gua main nih ya, gua liat studio-nya mas Aryo nih dulu abis sekarang kita udah di dekor rumah nah ini tuh sebenarnya acaranya samsung sama parent talk nanti di sini kita ada talk show sama ada experience nah ini samsungnya tuh bukan samsung handphone ya samsung home appliance jadi nanti kita mau liat-liat nih mesin cuci, terus gitu ada bulkasnya juga, ada microwave pokoknya kita di sini mau belajar, bukan belajar sih jadi sebenarnya kita mau mengedukasi orang-orang bahwa sebenarnya tuh penting loh maksudnya punya rumah yang letak tuh strategis tapi gak usah-besar juga gak apa-apa gitu nanti kita bakal mengatur-mengatur gimana nantar rumah yang oke tuh kayak gimana oke, just to be clear this vlog is not a paid promotion yang dibayar dia, bukan gue gua cuma apa? ini kan kita kan saling support kan iya iya, gua suami yang supportif nih, jadi gua selalu dateng ke dia dan gua vlog-in ke keseharian dia atau kesibukan dia kalau jadi pengusaha di vlog-in, kalau lagi diundang ke acara di vlog-in apalagi cantik begini oke, sekarang gua udah sama mas Ringo halo mas, gua denger lu di podcast Magna Talk di interview tentang yang panjang banget itu lagi satu hal yang berkesan banget di gua itu adalah lifestyle lu yang nyantai tapi struggle, bisa di elaborate gak gimana tuh mas? wah, gua sih, gua sebenernya orangnya pasrahan aja sih jadi kalau misalnya, bukan nyantai tapi emang, yaudah kenyataannya kayak gitu, gua akan bina bandaran baru bisa belanja, karena ketika memang banyak rejeki, kalau emang gak ada rejeki yaudah gak usah belanja, intinya adalah kalau gak kemana-mana, gua masih nikmatin waktu di rumah aja di rumah, jadi gua bisa coba sekedar males-malesan tidur tumpuk-tumpukan gitu sambil nonton Netflix juga gua udah happy lah gitu istilahnya oh, berarti mungkin kurang akurat ya nyantai ya lebih kayak situasinya abapun bersyukur aja ya ya, bukan gimana kalau pesannya agak abis banget ya tapi maksudnya emang, bukan salah bersyukur emang gak ada yang boleh menghalangi gua dan istri untuk melakukan sesuatu yang gua suka jadi kalau misalnya, gua mau nyakini kan ada yang bisa ngalangin oh gitu lah yaudah kalau gitu, thank you mas waktunya sukses terus mas Ringo sampai ketemu di lagi sempatan ya kita udah sampai di mobil lagi, gimana pengalaman kamu bubu? apa pengalaman aku? jadi, dari tadi ada yang ngajakin aku beli microwave-nya aku liat-liat abis balik dari situ gak apa-apa, bagus banget ya emang jaman sekarang tuh aku setuju sih lebih baik punya rumah yang kecil tapi lokasinya strategis karena kan mobilitas kita kan tinggi banget kan nah tapi gimana caranya menyiasati kecil tapi nyaman bukan kecil tapi beratakan waduh 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 gitu ya point of view kamu ya tapi sekali lagi ini bukan paid promote gua gak dibayar, gua cuma supportive aja sama aktivitas istri gua sekarang kita jalan aja deh ke rumah Raihlo 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 lagi apa sayang? oh mau digendong mau digendong sama Deddy sama Mami oh Deddy dong Mami hei hei lagi main apa aja hari ini? main apa aja hari ini? Mami banyak katanya 250ml satu itu nambah lagi hmm banyak sekali makannya Raihlo eh Raihlo kamu masih bangun nih Deddy pengen ngajak kamu berenang sebenernya cuma aduh kalo berenangnya masih begini Raihlo gimana? besok aja ya? besok menangnya tadi bawel pas kita dibawah bu bu tadi bawel Deddy denger pas Deddy lagi parkir mobil kok sekarang diem? coba Deddy oh mau digendong Deddy ya? iya kalo digendong Mami pasti maunya ke depan oh tapi dia mau gendong Deddy tuh hehehehe asyik he? hari ini ngapain aja sayang? udah terbang belum hari ini? hehehe yes hehehe 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 dapet dulu lehernya hehehe apa? kita udah memasuki segmen Raihlo di dalam vlog ini kali ini sekarang aaah sayang sekarang kita memasuki segmen Raihlo Raihlo jalan jauh hehehe 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 kamu memang Simba diangkat nan ya aku tekatinnya dulu eh kita samperin Mami sayang you ready? hehehe 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 kamera disini sayang say hi itu krikil kamu pasti mau ambil krikil nih hehehe 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 oke sekarang Mami nih mau tutorial pegang Raihlo jadi jangan apa nih? jangan ditarik biar dia yang jalan sendiri tuh aku gak narik aku ih jadi ini cuma pegangan doang lucu banget sih awas nih udah ujung kolam hehehe dia mau komen mau berenang ya? kamu mau berenang? hehehe 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 besok aja berenangnya kolamnya masih hijau hijau hehehe 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 happy banget kau happy banget kau check that out gua baru beli RDA baru anak-anak di toko gua pada pake RDA ini ini enak banget dan harganya gak nyampe 300 ribu jadi lu yang paling jago bikin drop disini? yo man oke kalo gitu gogel rekomen banget ini RDA drop harganya gak nyampe 300 2,5 lah 2,5 dapet enak banget tapi rasanya oke gua udah balik dirumah lagi tadi gua di what's good terlalu rame jadi gak bisa bikin video ini ada sesuatu yang pengen gue omongin sebelum kita seperti biasa baca komen tadi ada ngapan-ngapan yang ngasih tau gua kalo misalnya Jakarta hari ini Selasa tuh memiliki tingkat udara terburuk di dunia nomor 1 sebagai kota udaranya itu udah di tingkat unhealthy atau tidak sehat nah ya gua langsung menurut seri itu dan gua pengen ngobrol tentang ini sedikit karena kualitas udara itu ya paling penting karena manusia bisa hidup tanpa makanan manusia bisa hidup tanpa minuman untuk beberapa hari dan bahkan kalo tanpa makanan bisa beberapa minggu atau bahkan bulan cuma kalo udara we breathe that shit everyday bro jadi kalo misalnya udara udah parah tuh gimana gitu nah tapi sebentar kita baca dulu artikelnya Jakarta jadi kota dengan polusi udara tertinggi di dunia ini kompas.com ya apa kata dinas LH jadi berdasarkan pemantauan Air Visual Selasa 25 Juni 2019 pagi polusi udara Jakarta tergorong terburuk di dunia Jakarta masuk kategori unhealthy atau tidak sehat jadi Air Visuals ini adalah situs penyedia peta polisi harian kota-kota di dunia jadi dia memantau polusi di kota-kota terbesar di dunia nah dia memantau pada sekitar 8 pagi tadi Jakarta muncul dalam urutan pertama kota dengan tingkat polisi tertinggi wow oke tapi menurut pelaksana tugas kepala dinas lingkungan hidup DKI Jakarta ya Andono Wari mengaku belum melihat secara langsung data dari Air Visual ia merasa dia merasa udara dari Jakarta sebenarnya baik-baik saja intinya kami sendiri tidak ada permasalahan di cek di lab LH kami tidak terlalu merespon data real time saat dihubungi nah kenapa dia tidak terlalu merespon data real time karena menurut Mas Andono sebelumnya dia meminta Pak Andono dia meminta masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan dari data tersebut mengapa? karena masalah kualitas udara itu bisa berubah-berubah berubah-berubahnya itu bisa jam, bisa menit karena ya gue juga gak ngerti sih gue bukan ilmuwan udara ya tapi menurut dia itu infonya harus lihat dari hal yang berimbang karena masalah udara itu dinamis bisa berubah jam atau menit seperti yang gue udah bilang sampai saat ini Andono menjelaskan sebenarnya kualitas udara di Jakarta itu berada di tengah-tengah dibandingkan negara lain dia menganggap data yang dipaparkan air virtual sebagai pengingat untuk masyarakat jadi karena kualitas udara ini dinamis bisa aja tadi pagi lagi parah banget mungkin karena ya angin or whatever I don't know I'm not a scientist cuma sebenarnya jangan terlalu berlebihan kalau menurut ahlinya udara itu dinamis cuma kalau dari pengamatan gue pribadi pengamatan dan pengalaman gue pribadi kualitas di Jakarta itu balik lagi sebenarnya ke kesadaran masyarakatnya sih seperti misalnya menggunakan motor-motor yang masih mohon maaf jaman dulu nih yang ngebul banget kenal portnya kemudian juga transportasi-transportasi umum yang sebenarnya kalau menurut gue udah outdated banget yang ngebul banget udah kayak kereta pake batubara ya itu udah outdated harusnya udah nggak ada sih di Jakarta cuma titik terangnya kalau menurut gue ya dengan MRT ini dan dengan fase kedua MRT akan digalakan lagi insya Allah kedepan mudah-mudahan nih Jakarta punya solusi bukan cuman kemacetan tapi juga polusi kemudian lagi yang gue itu sebenarnya mantau kualitas udara Jakarta kalau dibilang tengah-tengah sih gue nggak tau juga ya cuma kalau dibandingin nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau Amerika ya itu emang parah sih kayak kalau kita misalnya ke nggak usah jauh-jauh ini pengalaman pribadi gue dan sering terjadi juga ke gue dan keluarga dan mungkin temen-temen juga pernah dapet cerita kayak gini ya men gue liburan ke Singapura 2 minggu balik-balik ke Jakarta sakit entah pilek flu atau apapun itu gue liburan di Eropa beberapa minggu udaranya enak banget men balik ke Jakarta langsung sakit kayak gitu-gitu berarti kan memang ada sesuatu di kualitas udara di Jakarta ini dan ya menurut gue sih itu balik lagi kesadaran masyarakat sih gimana kita mengurangi footprint kita nih untuk meningkatkan kualitas udara kita lagi gimana caranya ya kayak misalnya nggak usah jauh-jauh di daerah gue aja nih di Kemang yang bisa dibilang daerah yang lumayan lumayan baik ya tapi tetep aja masih gue kemarin jalan kaki sama Raylo pagi-pagi itu masih ada yang bakar sampah dan mungkin kita juga melindungi diri kita sendiri aja ya temen-temen yang tinggal di rumah mungkin bisa menanam hijau-hijauan lebih banyak misalnya tinggal di apartemen mungkin punya I don't know if it helps or not karena gue bukan ahlinya juga mungkin memelihara hijau-hijauan di rumahnya supaya ada perbaikan kualitas udara lah sedikit pelik sih karena bukan kapasitas gue cuman ini concerning aja karena udara itu kan kita semua hirup ya jadi harus ada kemajuan lah dari kita semua anyways enough ramblings gue tulis komen kalian di bawah kalian punya solusi apa kira-kira lanjut kebacain komen hari ini kita punya kim diy dengan komennya yang oke banget di video kemarin jadi video gue yang kemarin itu judulnya thumbnailnya lamborghini isi kontennya lamborghini tuh anjir kim diy kocak juga lu kemudian ada komen dari keras gue liat-liat bentukan lu udah kayak mafia hongkong ningha di video ini haa andi lao dong gue anyways itu aja sekian video gue hari ini kayaknya udah terlalu panjang semoga lu semua gak bosen dan nonton ini kalo lu enjoy video ini like share subscribe and I'll see you guys tomorrow peace and is live for the next one and is live for the next one Terima kasih.